Hai 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 sobat, ketemu lagi di Savana, mesin dari dunia ikan hias. Hari ini A. Irfan akan kenal lebih dekat dengan salah satu ikan hias termahal di dunia, yaitu si dahi besar dan bulat ikan lohan. Seperti apa ya keseruan AA? Semuanya ada di Savana. Sofari bersama Irfan Habim, awo! Ikan lohan atau yang lebih dikenal dengan nama Flowerhorn, merupakan ikan hias air tawar favorit di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kecantikan sisinya yang mengkilap layaknya mutiara dan memiliki banyak corak di sekujur tubuhnya, mulai dari ekor, sirip, badan, hingga kepala. Tidak lupa adanya hiasan benjola menonjol pada dahi yang biasa disebut jenong terlihat seperti mahkota pada bagian kepala ikan hias yang satu ini mampu menarik perhatian para penggambar ikan hias. Tapi sobat harus tahu fakta-fakta unik tentang mereka nih. Ternyata ikan lohan termasuk ikan penyendiri karena memiliki sifat territorial habit. Kalau ada pendatang baru, mereka gak segan-segan buat pengusir dengan cara menyerang. Tapi meskipun begitu ikan lohan juga termasuk golongan ikan yang agresif. Namun jinak kok. Kecerdasan ikan ini dibuktikan dengan biasanya diberi latihan sehingga akan akrab dengan tangan pemilik. Nah, sekarang kita ikutin Airvan buat kenal lebih dekat dengan ikan lohan yuk. Hai, Assalamualaikum guys. Dunia ikan lagi. Bersama saya Irvan Hakim dan kali ini di nyanyangan Pak Teddy. Pak Teddy. Gas Lohan. Dan dia sabar-sabar bersama Irvan. Aloo. Aloo. Ini di sini dimana-mana kiri Lohan, kanan Lohan. Atas Lohan. Mana? Nanti dua Lohan semua. Sombong guys. Udah lama. Saya kalau dari Lohan sih dari tahun 2000. Mulai tune-in lagi ya dari 2016an mungkin ya. Emang sebelumnya? Kan Lohan sempat vakum dulu tuh tahun 2000an vakum dulu. Mulai tahun 2015, ada kontes-kontes lagi. Nah, kan dari kontes itulah. Betul. Makin komunitas banyak. Komunitas banyak. Dan ini tuh sebetulnya kalau di alam itu bisa dibilang gak ada ya. Alam gak ada. Karena ini ikan hybrid ya. Sama breeder-breeder disaling silang pawin. Jadilah strain-strain lain-lain seperti yang sekarang ini. Betul. Sini, sini, sini. Dengar-dengar katanya ini bawa hoki. Betul nggak? Kalau hoki saya gak tau juga ya. Enggak. Melihara gara-gara apa? Enggara-gara seneng. Seneng gara-gara? Enggara-gara seneng. Lihat enak. Yang ini kan bisa di ajak main tuh Lohan kan. Main apa? Main, main, main. Coba, coba, coba. Oh ini ya. Tuh kan bisa ajak main kan. Namanya ini Cika ini. Si Cika. Si Cika ini. Kenapa namanya Cika? Ada deh. Oh mantannya gue rasa. Dia ajak main gini. Iya. Oh iya bener-bener. Bisa diajak main itu peta kupuat? Bisa. Ini gede banget. Ini gede banget. Ini calon indukan ini. Kok pake sini nih guys. Ini kok pesugihan ya dipakein gitu. Itu apa sih? Buat betul ya? Oh gitu. Udah pernah? Jadi aku ada cabang di Sukabumi. Gue khusus breed. Terus? Indukan semua. Saya bawa sana. Kita bawa sana. Iya, iya. Terus? Jadi disana temenku yang nge-breed. Sudah kita lihat anak-anak lohan. Apakah dari kecil sudah jenung? Atau awalnya lurus. Tiba-tiba di jedok-jedokin jadi jenung? Boleh, boleh. Mau luar sini, disini, disini. Wow. Ada ruangan lainnya ternyata disini. Ini khusus ruangan apa? Ini sih kita ruangan progres ya. Ini ada anakan nih. Ya ampun. Ini anak lohan? Anak ikan lohan. Ya beneran lohan kan? Saya perlu lihat. Sekarang? Ini ada 500 ekoran mungkin ya. Ini lahiran sendiri? Lahiran di temen. Kan lohan itu soliter? Betul. Harus sendiri? Betul. Nah kawinnya tuh? Kawinnya. Jadi pertama kita ngawin untuk female-nya itu kita di sistemnya sekat. Bisa sekat di kaca gitu. Cowok di sana, cewek di sini kan. Sampai dia perkenalan lah gitu kan. Ya sehari, dua hari. Kita coba lepas tuh. Sekatnya itu kan. Dia berantem nggak? Bisa berantem? Bisa berantem. Kalau berantem bisa habis, biasanya habisnya cowoknya. Hah? Cewek lebih agresif. Lohan ya Allah. Agresif. Dia sampai habis ininya kan jenongnya gitu. Kalau nggak kita ngapain tuh. Cowoknya yang kalah? Cowok kalah. Kalau jodoh kelihatan, dia udah apa namanya kalau di Lohan tuh? Ngibing ya? Ngibing. Menari-nari. Menari-nari ya dia kan. Menari-nari. Eh sorry maaf. Female dan male. Jantan dan betina itu bedanya apa? Kalau female, biasanya dia udah kelihatan kurang jenong gitu kan. Kurang jenong. Terus kurang agresif. Dia kalau dimasukin apa namanya untulan, perot ya. Dia nggak nari-nari. Tapi kalau jantan? Kalau jantan itu lebih agresif. Jenong? Jenong. Jadi jantan itu lebih jenong daripada betina. Betina jenong juga. Kalau betina jenong itu jackpot. Itu bisa jadi ke anaknya turunannya. Jadi jarang kalau betina jenong? Jarang. Jarang tapi ada. Nah balik lagi ke kawin. Habis ngibing. Habis gitu kawin tuh. Ya. Bertelur di. Kita yang tadi semacam cobek atau antaran keramik gitu. Keramik kita balik. Keramik dibalik. Jadi guys, kalau misalnya keramik itu kan gini kan. Halus. Nah tapi kalau keramiknya dibalik kan ada yang garis-garis giting-gitingnya. Kasar lah gitu kan. Kasar. Nah itu untuk mengikat si telurnya. Atau cobek kayak tadi. Cobek kayu atau cobek batu. Tanah liat. Yang penting ada tekstur. Ada kasar-kasar gitu tekstur. Betul. Nempes-nempes gitu. Banyak itu telurnya. Tergantung filmenya. Kalau banyak itu sampai ribuan. Terus menetas. Menetasnya tergantung jantannya. Banyak faktor. Jadi si betinanya abis kawin bertelur aja. Abis itu si jantannya gesek-gesek si telurnya. Bisa jadi bisa enggak. Yang menentukan jadi dan enggak itu apa? Nah jantan juga. Kalau indukan. Pertama kali kita namanya ada uji coba. Uji coba lulus gesek atau tidak gitu kan. Lulus gesek. Kalau bahasanya dilohan kan. Kalau kita indukan dulu-lulus gesek. Berarti ke depannya itu udah pasti bisa menetas. Tadi kita udah denger penjelasan tentang cara ikan lohan berkembang biak. Nah sobat. Mau lihat air van kasih makan anak-anak ikan lohan gak? Jangan kemana-mana dulu ya. Savana akan kembali lagi setelah yang satu ini. Savana awal! Sampai jumpa di video selanjutnya.